Pustaka Dongeng Nusantara Pustaka Dongeng Nusantara Mengapa sekarang kau begini tak tahu malu? Apakah kau hendak menyangkal kalau melihat tubuhmu? Sikapmu kau bukannya seorang yang suka membohong ataupun seorang bajingan. Minta raga ini tahu bagaimana ia harus bersikap. Kalau cara keras tak dapat dia gunakan maka ia harus mempergunakan cara yang halus. Ia mendampingi raksasa itu persis seperti seorang sahabat lama yang baru saja bertemu setelah berpisah puluhan tahun. Sedikitpun ia tak khawatir kalau nanti akan dibokong oleh raksasa itu. Dudung Kertadria berpikir sebentar, segera memperdengarkan suaranya. Aku bertaruh. Aku kalah dan aku menyerah. Demikianlah perkataannya. Aku berhutang maka aku harus membayar. Aku kalah terhadap adikmu maka aku harus membayar kepada adikmu. Maka kau panggillah adikmu itu dan aku akan segera membayarnya. Tak dapat aku membayar kepadamu. Sebab kau bukannya dia. Minta raga menjadi terdiam setelah mendengar perkataan orang ini. Sebab ia tahu kalau orang-orang macam Dudung Kertadria ini hanya mau berurusan dengan orang yang bersangkutan saja. Baik, baiklah. Aku akan membawanya kembali. Pikirnya, percuma saja aku harus memaksanya. Ateng Jagalawah harus dihajar kabur. Barulah aku membiarkan kembang arum mengorek rahasia mereka dari raksasa ini. Baru saja minta raga mengambil keputusan. Belum lagi pemuda ini bertindak, mengajak raksasa ini turun dari tebing ini. Tiba-tiba telinganya yang tajam dapat mendengar suara tindakan orang yang sangat perlahan di belakangnya. Rupa-rupanya ada orang yang berilmu tinggi datang kemari. Namun Dudung Kertadria ini tak dapat mendengar suara tindakan kaki itu. Ia lalu mengambil ketetapan kalau ia tak mau berpaling, akan berlagak bodoh dan tak mengerti. Bahkan ia tertawa lebar. Dudung Kertadria, katanya, aku mendengar dari mulut-mulut orang kabarnya kalian orang-orang dari alas gunung Tangkuban Prau ini mempunyai ilmu silat yang tinggi. Benarkah ini? Ya memang begitulah, jawab Dudung Kertadria dengan tak lancar dan setengah berbisik. Orang dari alas pegunungan Tangkuban Prau ini menjadi heran ketika mendengar pertanyaan pemuda itu, sebab waktu ini ia sedang berpikir kalau harus menyelamatkan diri. Teranglah nanti pemuda ini tentunya akan menyiksanya sebab ia tak mau memberi jawaban kepada pertanyaannya. Ilmu silat kalian itu hanya mengandalkan kuda-kuda saja. Seru. Minta Raga kemudian, karena itulah tak mudah kaki kalian disapu oleh musuh hingga roboh, benarkah ini? Ya memang begitulah. Kembali Dudung Kertadria menjawab, akan tetapi kini ia malahan bertambah heran, kenapa kau ketahui itu? Minta Raga tertawa, akan tetapi sedikitpun ia tak menjawab. Ia hanya menanyakan lain urusan menanyakan ini dan itu, dengan jalan inilah ia menyimpangkan jalan pikiran raksasa yang bertambah heran itu. Kalau dibiarkan ia menjadi heran, maka banyak kemungkinan ia akan menjadi curiga. Namun raksasa itu bahkan berpikir. Mengapa bocah ini berubah pikirannya? Mengapa ia tak menanyakan lagi urusan pertaruhan? Baru saja Dudung Kertadria berpikir demikian. Mendadak saja ia merasakan kalau tangannya kembali menjadi sakit dan kaku. Saking kagetnya ia heran, ia berteriak dengan pertanyaan. Apa? Menyusul itu bagaikan guntur menyambar kupingnya ia mendengar bentakan Minta Raga. Tubuhnya terus mencelat tinggi, akan tetapi Minta Raga bukannya mencelat seorang diri. Ia bersama-sama mengajak si raksasa itu, terus saja badannya melayang ikut naik ke atas. Bersama dengan itu terdengarlah suara menggelugur. Dudung Kertadria menjadi heran, segera ia melihat ke bawah, karena inilah ia menjadi kaget setengah mati. Ia melihat sebuah batu besar menggelinding ke bawah, jatuh ke dalam jurang. Inilah suara yang hebat dan menggelugur tadi. Dalam kagetnya Dudung Kertadria merasakan kalau tubuhnya bergerak pula. Kalau tadi ia ditarik tangannya yang menyebabkan panas dan sakit, sekarang ia disambar pinggangnya dan tidak peduli tubuh besar. Ia ditarik untuk melompat ke sebuah pohon kayu yang berada di dekatnya. Ia dibawa melompat sewaktu tadi mereka menempatkan kakinya di atas tanah. Di belakang pohon itu berdirilah seorang yang memegang sepotong kayu besar, akan tetapi orang itu sedang kaget hingga ia berdiam diri seperti anak-anakan saja. Tikus, kau berani membokongku, bentak minta raga sambil tangannya menjambak. Ia mempergunakan tangan kanannya sebab tangan kirinya masih tetap memegangi Dudung Kertadria. Orang itu kaget akan tetapi tentu saja ia tak mau menyerah dengan begitu saja. Dalam kagetnya ia teringat akan pembelaan diri. Maka itu sambil berseru saking kagetnya itu, dia lempar pentungan itu. Sebagai gantinya ia lalu menghunus sebatang penggada yang terbuat dari besi dan dengan senjata inilah ia mulai menyerang menusuk dada penyerangnya itu yang tadi dia bokong. Bagus, kiranya kau seru minta raga dengan geram, ia segera. Mengenali anggota jago-jago Jipang Panolan yang nomor enam ini, dialah paku wajah yang mukanya penuh dengan burik-burik bekas penyakit cacar. Gagal serangan paku wajah, setelah itu ia lalu berkelahi dengan secara aneh, yaitu dari lari berputaran. Sebenarnya ia amat takut menghadapi minta raga, akan tetapi sekarang ia terpaksa melayani juga. Tadipun ia menyerang dengan secara menggelap karena takutnya kepada minta raga ini. Minta raga melayani berkelahi dengan keputusannya akan menawan hidup-hidup jago Jipang Panolan ini. Dengan begitu ia mengharapkan dapat mengorek keterangannya apa perlunya dia dan kawan-kawannya datang ke alas gunung tangkuban prau ini. Karena itu ia tak segera membekuk. Lawannya yang masih dapat bergerak dengan gesit. Mana orang-orang lekas teriak paku wajah dengan nyaring, inilah minta raga berada di sini. Ia menjadi ketakutan sekali, sebab ia tahu kalau puncak ini tak cukup lebar untuk dipergunakan main kejar-kejaran, sedangkan untuk lari turun pun sangat sulit, lari turun dari tebing itu tak semudah mendakinya. Minta raga mentertawai, biarpun kau akan mengumpulkan 21 jago-jago Jipang Panolan aku tetap tak takut, seru minta raga dengan tak kabur. Dudung kerta dria sementara itu menjadi terkejut sekali. Baru sekarang ia mengetahui kalau orang ini ternyata adalah minta raga. Mendadak saja ia mengerahkan tenaga untuk berontak, hingga ia dapat melepaskan diri. Inilah yang tak pernah disangka-sangka oleh minta raga, karena ketika itu perhatiannya semua ditujukan ke arah paku wajah, karena telah ia menjadi mendongkol. Jika kau mampu kaburlah, serunya. Ia melompat dan tangan kanannya menyambar menangkap tangan kiri lawannya. Minta raga sedang melayani paku wajah, karena itu dudung kerta dria dapat melepaskan diri, hingga ia harus melawan pula. Karena itulah maka paku wajah menjadi bebas. Jago ke-6 dari Jipang Panolan ini tak mau lari, akan tetapi justru ia menerjang untuk membokong lagi. Ia melihat ketika yang baik selagi dua orang itu berkutetatan. Dudung kerta dria pun tak mau menyerah kalah. Terlanjur sudah ia terpegang tangan kirinya, ia melompat merapatkan diri. Untuk memeluk ke arah pemuda itu, ia dapat berbuat demikian karena tangan kanannya bebas. Selain itu, ia pun menang tubuh karena tubuhnya besar bagaikan raksasa dan mempunyai tenaga yang amat kuat. Minta Raga dapat melihat ancaman bahaya yang datang dari dua pihak, namun ia adalah seorang yang mempunyai kesabaran dan ketenangan yang sangat mengagumkan, hingga dengan demikian sedikitpun ia tak menjadi bingung. Dengan tangan kanannya ia masih memegang keras-keras tangan. Dudung kerta dria, maka atas serangan bersamaan ini sambil mengelak dari. Ujung penggada, ia menangkis sedikit, hingga ia pun bebas dari pelukan. Bersama dengan itu ia mengerahkan tenaganya, meneruskan menarik membanting tubuh raksasa yang tinggi besar itu, ia membanting akan tetapi pegangannya tetap tak dilepaskan. Bagaikan ambruknya Gunung Semeru demikianlah robohnya Dudung kerta dria. Dengan begitu Minta Raga masih belum bebas dari ancaman bahaya, perlawanan Dudung kerta dria ini memberi ketika kepada Minta Raga, jago ke-enam dari Jipang Panolan ini telah segera mengulangi tikamannya, hanya kali ini kepada Dudung kerta dria. Minta Raga menjadi kaget sekali ketika merasakan ada sambaran angin, waktu itu Dudung kerta dria sedang roboh. Ia segera menyamplok dengan tangan kirinya yang masih merdeka itu, ketika itu tubuhnya menempel dengan tubuh Dudung kerta dria, maka sambil terus menyenderkan tubuhnya itu, dapatlah ia mengangkat kedua kakinya. Dengan kedua kakinya itu ia lalu menendang ke arah penyerang yang sangat licik itu. Tiba-tiba saja terdengarlah sebuah jeritan tertahan yang keras sekali dari paku wajah, tubuhnya mental melayang ke belakang seperti melesatnya sebuah anak panah yang terlepas dari busurnya. Masih ia sempat melihat ke arah mana dirinya terlempar, kembali paku wajah memperdengarkan jeritannya, sekarang malahan sehebat-hebatnya. Ia terjatuh ke dalam jurang yang dalam dan gelap akibat dari tendangan si anak muda itu, maka sampai di situ maka tamatlah riwayat dari paku wajah orang ke-6 dari Jago-Jago Jipang Panolan. Minta Raga segera bangkit, untuk itu ia lalu menolak tubuh Dudung kerta dria, yang tangannya dilepaskan, dia segera melongok ke dalam jurang tanpa melihat apa-apa juga, sekarang barulah Minta Raga menyesal mengapa ia telah menendang orang Jipang itu hingga masuk ke dalam jurang. Jago dari Jipang Panolan ini telah mampus, tak dapat aku mencari keterangan dari mulutnya, pikirnya, tak ada jalan lain aku harus mendapatkan keterangan dari raksasa ini. Justru itu Dudung kerta dria pun telah merayap bangun, dia sedang bertindak untuk turun dan melarikan diri. Hei, hendak lari kemanakah kau? Bentak Minta Raga dengan bengis. Raksasa tinggi besar itu menjadi kaget setengah mati, karena takutnya ia lalu hanya berdiam diri saja, diam tak berani meneruskan kehendaknya. Bagaimana, tanya Minta Raga dengan perlahan, sebenarnya kau ini mau berkata atau tidak? Dudung kerta dria memperdengarkan perkataannya yang tak nyata, jadi kau ini Minta Raga tanyanya kemudian. Pemuda itu hanya menganggupkan diri, aku tak mau bicara, aku tak mau membuka mulut untuk menceritakan hal itu, teriak Dudung kerta dria dengan tiba-tiba. Hem, tiba-tiba saja Minta Raga memperdengarkan suara ejekannya, tanpa berkata apa, ia mengangkat sebuah batu besar sekali untuk dipindahkan, setelah itu ia mengambil pengganda paku wajah, ia masih tak berkata apa-apa ketika ia mempergunakan pengganda itu untuk mencongkel bawahan batu besar tadi, lalu ia mendorong dengan kaget hingga batu itu terlempar ke dalam jurang di dalam lalu terdengar suara yang gemuruh bagaikan guntur. Segera setelah itu ia mengawasi raksasa itu dengan pandangan mata yang tajam, namun sedikitpun Minta Raga masih tetap tak mau membuka mulutnya. Dudung kerta dria segera menundukkan kepalanya untuk menyingkir dari pandangan mata yang kelihatan bengis berapi-api itu, ia berdiam sampai lama, akan tetapi tak lama kemudian terdengarlah perkataannya yang diucapkan dengan tak lancar. Pendekar, kau tak sudi bicara hingga membuatku menjadi serba sulit sekali, kau telah menolong selembar nyawaku, mana dapat aku melupakan itu, paku wajah yang busuk itu hem, dia sangat kejam, sekalipun aku hendak dibunuhnya. Tidak apa, itu bukannya sebuah budi, jawab Minta Raga dengan sabar, sejak aku turun gunung, ketahuilah baru pertama kali ini aku membunuh orang, pun ini jika bukan karena terpaksa aku tak akan mempunyai pikiran untuk membunuhnya. Dudung Kertadria mengawasi, agaknya ia menjadi heran, mengapa tanyanya. Minta Raga tertawa-tawar, ia harus ditangkap hidup-hidup dan harus dipaksa untuk mengatakan apa maksudnya datang kemari ini, jawabnya, jika ia kutotok jalan darahnya di bagian manapun juga, maka sangat mengherankan kalau ia tetap tak mau membuka mulut, bukankah itu terlebih baik daripada menghadapimu yang seperti orang gagu. Muka Dudung Kertadria menjadi merah, ia teringat akan kebaikan si anak muda, karena itu raksasa ini menjadi berpikir dengan keras, sesaat kemudian ia lalu mengangkat kepalanya. Aku Dudung Kertadria, bukannya seorang yang tak ingat akan budi kebaikan orang, katanya dengan nyaring, apa yang akan kau tanyakan aku tentu akan menjawab. Minta Raga menjadi girang sekali ketika melihat perubahan orang yang berkepala batu ini. Bagus katanya, aku bertanya mengapa jago Jipang Panolan itu berdatangan kemari dengan tak menghiraukan perjalanan yang jauh. Mereka datang kemari untuk melakukan dua hal yang penting, jawab, Dudung Kertadria, yang pertama itu, mendadak ia berhenti, ia agaknya sadar, segera saja ia berkata, aku tak dapat bicara, tidak bisa. Minta Raga menjadi mendongkol bersama menjadi merasa heran dan lucu, ingin ia menotok saja untuk menyiksa, akan tetapi untunglah ia dapat menyabarkan diri. Biarlah aku tak akan memaksa orang alas gunung tangkuban prau ini, pikirnya kemudian, karena itu ia lalu tertawa dingin, kemudian katanya, Baiklah kalau kau tidak mau bicara apakah kau sangka aku tak akan dapat mencari jago-jago Jipang Panolan, nah kau pergilah, aku tak akan menanyakan kepadamu. Dudung Kertadria menjadi malu, pendekar, bukannya Dudung Kertadria ini seorang yang tak ingat akan budi kebaikan, katanya, sebenarnya aku terpaksa karena aku telah bersumpah berat, bersumpah tak akan membuka rahasia ini, kuharapkan supaya kau jangan menyesalkan diriku ini. Minta Raga mengangguk, segera ia bertindak untuk turun dari tebing itu, tunggu dulu, tiba-tiba terdengarlah perkataan Dudung Kertadria. Minta Raga segera menghentikan tindakannya, setelah berpaling ia lalu bertanya, Mau apakah kau ini menahanku? Kau tanyalah aku, jawabnya, kalau kau menjawab dengan benar maka aku akan menganggukkan kepala, kalau tidak aku akan menggelengkan kepala. Minta Raga menjadi girang hingga ia lalu menangguk, menepuk pahanya. Cara ini bagus sekali, ia memuji, segera saja ia lalu mulai bertanya, bukankah seluruh jago-jago Jipang Panolan berada di sini? Dudung Kertadria menganggukkan kepalanya, ketika mereka datang, maka mereka lalu mencari ketuamu, Ateng Jagalawa, dan mereka minta bantuan, bukan kembali minta Raga bertanya. Kembali Dudung Kertadria pun menganggukkan kepalanya, bukankah Ateng Jagalawa dimintai bantuannya untuk menghadapiku, yang benar mereka itu hendak mencegahku yang akan pergi ke barat ini, bukan? Kali ini Dudung Kertadria menggelengkan kepalanya, ah, kenapa aku begini tolol pikir minta Raga, mana patih udara tahu. Kalau aku akan pergi ke barat, dia tak tahu kalau Tunggul Tirto Ayu yang menjadi lambang dari kerajaan Demak Bintoro yang dibawa oleh pendeta Baudenda itu adalah sebuah Tunggul yang palsu, dia ini melakukan perjalanan jauh tentunya akan mencari harta yang besar. Ia segera menanyakan hal ini kepada si raksasa, dan ternyata Dudung Kertadria mengangguk, malahan lalu membuka mulutnya. Inilah yang nomor satu, serunya, bagus sekali pertanyaanmu ini. Dengan demikian maka berarti aku tak melanggar janji, karena aku tak membuka mulut kepada siapapun juga. Minta Raga tertawa di dalam hatinya, ia benar-benar merasakan kelucuan si raksasa yang tolol itu. Bukankah anggukan kepalanya itu saja telah sama saja dengan membuka rahasia, pikirnya, ah, sekarang masih ada yang nomor dua, apakah itu? Setelah dipikir barulah ia bertanya kepada orang alas Gunung Tangkuban Praw itu. Jago-jago Jipang Panolan ini datang dengan dua maksud, akan tetapi apakah ia tak membawa maksud yang ketiga? Dudung Kertadria menggelengkan kepalanya, kalau begitu sekarang dia datang untuk memeriksa tempat, untuk itu nantinya ia akan membawa pasukan untuk penyerangan besar-besaran kepada wilayah Gunung Tangkuban Praw. Benarkah begitu? Tanya Minta Raga? Dudung Kertadria menggelengkan kepala pula, ia kembali menjadi gagu. Pertanyaan Minta Raga ini sebenarnya tepat, ketika itu sudah biasa orang-orang Jipang menyerbu wilayah lain dan merebutnya, sedangkan daerah alas Tangkuban Praw ini pun salah satu yang diincarnya. Memang di saat kejayaan Jipang dulu daerah ini pun menjadi jajahannya, akan tetapi semenjak Jipang bentrok dengan pajang yang dipimpin oleh jaka tingkir, maka lepas pula perhatian Jipang pada jajahannya itu, hingga dengan demikian maka suku dari alas Gunung Tangkuban Praw itu dapat mengusir penjajahnya. Hal ini tentu saja membuat Aryo Penangsang menjadi malu dan naik darah, karena itu ia lalu menggunakan akal dan akan kembali menjajah suku yang tinggal di alas Gunung Tangkuban Praw untuk mengangkat derajatnya lagi, maka akhirnya daerah Gunung Tangkuban Praw ini diserbu lagi. Minta Raga berpikir pula, lalu ia tertawa, katanya, jago-jago Jipang Panolan tak mau bermusuhan dengan orang-orang alas Gunung Tangkuban Praw, kalau demikian apakah pati udara ini menjadi perantara untuk persahabatan mereka? Dudung Kertadria menganggupkan kepalanya, minta Raga heran hingga ia berseru di dalam hatinya. Inilah aneh, ia segera bertanya pula kepada raksasa tinggi besar yang berada di hadapannya itu. Bukankah mereka itu datang kemari untuk meminjam bala bantuan tentara atau barisan orang-orang dari alas Gunung Tangkuban Praw ini? Dudung Kertadria pun menganggupkan kepalanya. Melihat anggukan kepala Dudung Kertadria ini, maka minta Raga. Menjadi terkejut, hingga ia berjingkrak, hebat ia mengeluh di dalam hati. Jadi hanya dua ini saja, tak adakah urusan yang ketiganya? Kembali minta Raga bertanya. Dudung Kertadria menganggupkan kepalanya, tidak ada lagi, jawabnya. Minta Raga benar-benar kaget sekali. Di Jawa Tengah, di mana-mana kaum pencinta Demak Bintoro sedang mengumpulkan tentara, seperti Ngawonggopati, Irenggalih dan Brang Pranatas, masing-masing mereka itu mempunyai ratusan ribu tentara. Maksud mereka adalah menggempur Jipang Panolan yang selalu membuat kacau kerajaan. Ia sendiri dengan susah payah mencari tunggul Tirto Ayu untuk diserahkan kepada Ngawonggopati akan dapat mengumpulkan orang-orang gagah yang sekarang masih bergerak dengan terpencar-pencar. Akan tetapi sekarang Patih Udara minta bantuan kepada orang-orang dari alas pegunungan Tangkuban Prao atau orang-orang yang mengaku keturunan dari Sangkuryang, inilah bahaya. Itu berarti kalau orang Jipang akan menjadi bertambah kuat. Bagaimanakah jalannya usaha Patih Udara itu, tanya Minta Raga kemudian. Apakah pemimpinmu menerima baik permintaannya itu? Dudung Kertadria membuka lebar kedua matanya. Ia segera memandang ke arah anak muda yang berada di hadapannya itu. Sedikitpun ia tak menggelengkan kepala ataupun menganggukkan kepalanya. Teranglah kalau ia sedang berada di dalam kesangsian. Minta Raga menjadi heran. Segera ia berpikir dengan keras tidak lama. Ia merasa mengerti. Maka mulailah ia berkata pula. Ia tidak menanya seperti tadi. Ia omong dari lain hal. Dengan begitu ia memutar jalan. Setelah selang sekian lama, ia menyampaikanlah maksud hatinya. Dan di luar keinsyafannya Dudung Kertadria pun telah memberikan keterangan. Rombongan Patih Udara itu, setelah dikalahkan oleh Minta Raga jumlah mereka masih lengkap. Dengan secara diam-diam mereka lalu menerjang daerah Pajang untuk menyelidiki siapa saja yang masih tetap setia kepada Pajang atau tepatnya Demak Bintoro. Mereka itu datang dengan menyamar. Ada yang menyamar sebagai penjual daun. Ada pula yang menyamar sebagai pengemis dan sebagainya. Mereka akhirnya mendapat kenyataan kalau semangat tentara rakyat itu baik dan kuat. Terutama sekali barisan yang dipimpin oleh Ngawongo Patih. Pasukan-pasukan ini benar-benar gemblengan dan tangguh sekali. Sampai lama Patih Udara memikirkan daya upaya untuk bisanya memecahkan barisan yang kuat itu. Akal itu didapat dengan jalan memecahkan mereka. Hingga satu sama lainnya tak ada persatuan dan masih tetap terpecah belah. Di lain pihak karena tahu kalau pasukan Jipang itu masih sangat lemah kalau dibandingkan dengan pasukan. Pajang maka ia lalu akan meminjam tentara alas Gunung Tangkuban, Prao. Yang menamakan dirinya pasukan Sangkuriang Sakti. Kebetulan sekali mereka mendengar kabar kalau Minta Raga batal menyerahkan Tunggul Tirto Ayu. Bahkan pemuda ini setelah mengacau ibu kota lalu balik dan meneruskan perjalanannya ke barat. Karena itulah Patih Udara bertindak dengan cepat. Ialah di satu pihak mau meminjam tentara dan di pihak lainnya akan mencegah Minta Raga, terutama sekali untuk merampas Tunggul Tirto Ayunya. Dengan demikian maka mereka lalu berangkat ke barat. Ia mempunyai kekuasaan besar untuk melakukan sesuatu, tak perlu ia membuat laporan lagi kepada Adipatinya. Sebab Aryo Penangsang telah memberinya mandat penuh, cepat ia berjalan walaupun mereka itu berangkat belakangan. Namun ia terlebih dahulu sampai kalau dibandingkan dengan Minta Raga. Ia kenal dengan Ateng Jagalawa yang menjadi kepala suku dari orang-orang alas Gunung Tangkuban, Prao. Bahkan Ateng Jagalawa ini pun merangkap menjadi pemimpin pasukan Sangkuriang Sakti. Setelah ia mengunjungi Ateng, bicara dan sepakat kalau orang-orang alas Tangkuban, Prao ini bersedia untuk membantunya. Mendapat tahu semua ini, hati Minta Raga menjadi lega. Ia segera menyeka peluhnya yang terus keluar ke dahinya. Untunglah daya upaya patih udara ini baru saja dimulai. Pikirnya, dasar Tuhan Maha Adil, aku telah dapat mengetahui hal ini dan aku pun yang harus menghancurkan mereka. Segera Minta Raga bertanya pula tentang ini dan itu pada Dudung Kertadria hingga ia memperoleh keterangan bahwa nanti orang-orang dari alas Gunung Tangkuban, Prao ini akan mengadakan rapat besar untuk memutuskan mau atau tidaknya mereka itu membantu orang-orang Jipang Panolan bahwa rapat itu akan diadakan besuk dan tempatnya adalah di Gunung Tangkuban, Prao. Sungguh kebetulan, seru Minta Raga yang menjadi bertambah lega. Biarlah sebelum aku mencari area panuju untuk mendapatkan tunggul tirto ayu terlebih dahulu aku akan memberi hajaran kepada patih udara. Aku harus membuat jago-jago Jipang Panolan ini lari terkencing-kencing pulang ke Jipang. Mereka harus lari bagaikan anjing ketakutan. Meskipun ia berpikir demikian Minta Raga insyaf bahwa ia tidak dapat mengandalkan kekerasan saja, di samping itu ia harus menyadarkan beberapa ketua suku yang tinggal di dalam alas Gunung Tangkuban, Prao itu. Mereka harus tunduk dan insyaf, karena ini lagi-lagi ia bicara dengan Dudung Kertadria, sampai ia mengetahui banyak hal dan adat istiadat umumnya dari bangsa orang-orang Tangkuban, Prao ini. Demikianlah ia main tanya kepada Dudung Kertadria, sambil bertanya ia berpikir, ia mengasah otaknya, setelah Fajar menyingsing, ia sudah dapat memikirkan sebuah akal untuk memberi hajaran kepada rombongan patih udara. Kira-kira sepemakanan nasi lamanya, Minta Raga dan Dudung Kertadria telah kembali ke tempatnya di mana ia tadi datang. Di sana mereka masih menyaksikan antara pertempuran Ateng Jagalawa dengan Kembang Arum. Kembalinya Minta Raga ini ternyata membuat Kembang Arum menjadi lega. Semenjak tadi ia memang memikirkan saja dan mengharap-harap kedatangannya. Segera dengan serangan jurus angin besar menyapu pohon cemara dengan pedang di tangan kiri, dia mendesak Ateng Jagalawa sampai lawannya melompat mundur tiga tindak. Ateng Jagalawa, marilah kita melepaskan lelah sebentar. Katanya, jika ada ketika bolehlah kita bertempur lagi. Ateng Jagalawa merasa bagaimana lawannya telah melibatnya, karena itu dia menjadi penasaran. Siapakah yang mempunyai waktu untuk menantikanmu? Jawabnya dengan mendongkol. Marilah kita bertempur sampai ada keputusannya baru kita bicara lagi. Segera saja ia menyabet dengan cambuknya. Kembang Arum segera mengelakkan cambukan ini, dengan jalan inilah ujung cambuk Ateng Jagalawa kembali kepada majikannya. Untuk herannya orang alas Tangkuban Praw ini menjadi bingung, sebab terasa cambuknya ini menyangkut sesuatu dan diam. Maka ia segera berpaling, dan untuk herannya ia melihat kalau ujung cambuknya itu ternyata telah dipegang oleh Minta Raga. Untuk wilayah alas Gunung Tangkuban Praw, Ateng Jagalawa adalah jago cambuk nomor satu. Belum pernah selama hidupnya cambuknya itu ditangkap oleh orang lain. Sekarang ini ia mendapatkan sebuah pengalaman pahit yang pertama kalinya. Karena itu tak mengherankan kalau ia menjadi heran dan marah sekali. Kau mau apa? Tegurnya? Kau mau melepaskan tanganmu atau tidak? Ia bukannya hanya mengancam saja, melainkan terus menarik cambuknya itu dengan sekeras tenaga. Kesudahannya ia mendapatkan kalau cambuknya menjadi terlepas dari pegangan Minta Raga. Minta Raga tertawa, adikku ini omong-omong dari hal yang benar. Katanya, kalian telah bertempur selama setengah malaman, tak ada yang kalah dan tak ada pula yang menang. Karena itu lebih baik kalian jangan bertempur terlebih jauh. Akan tetapi Ateng Jagalawa telah marah sekali dan ia segera membentak. Jika aku hendak berkelahi maka aku akan berkelahi, akan tetapi kalau. Aku tidak suka maka aku tak akan berbuat demikian. Siapa sudi kau kuasai? Setelah menegur kembali ia mengerahkan semua tenaganya ia menarik sambil memutar dengan keras. Maka bergeraklah cambuk itu dan tiba-tiba saja tubuh Minta Raga menjadi terangkat, melayang mengikuti cambuk yang dipegangnya. Di tengah udara Minta Raga tertawa terbahak-bahak. Ia lalu memegang keras-keras ujung cambuk itu. Setelah tertawa ia lalu mengerahkan tenaga dalamnya untuk membuat tubuhnya menjadi berat. Kemudian turun mengikuti cambuk itu, setelah sampai di tanah tiba-tiba saja ia mengerahkan tenaganya. Melepaskan ujung cambuk sambil menghentak keras, hingga cambuk menjadi kaku dan mencelat karas sekali. Inilah yang tak pernah disangka-sangka oleh Ateng Jagalawa. Maka itu tanpa ampun lagi, tubuhnya tertarik terbawa cambuknya itu terhuyung-huyung beberapa tombak. Untunglah baginya kalau dia masih dapat mempertahankan diri, hingga dengan demikian tak usahlah ia harus roboh mencium tanah. Mukanya menjadi merah, akan tetapi masih ada yang lebih hebat. Waktu ia melihat cambuknya, ujungnya itu putus. Sedangkan Ateng Jagalawa itu tahu benar kalau cambuknya ini terbuat daripada kulit dan otot kerbau yang kuat dan telah direndam dalam reramuan obat-obatan yang dapat mengkuatkan barang. Cambuk itu sekarang terlepas pintalannya, terpecah menjadi beberapa potongan. Ateng Jagalawa, seru minta raga kepada kepala suku itu, melihat kau begini tak punya guna, maka aku tak menginginkan pula barang tanggunganmu, sedangkan tentang lima ekor gajah aku pun tak khawatir kau tak akan menyerahkannya, sekarang pulanglah, aku tak akan mengganggumu lagi. Apa yang dipikir oleh Ateng Jagalawa ini tak dapat diduga oleh Minta Raga, ia hanya melihat kalau lawannya itu segera berubah sikapnya, ia terus tertawa-tawa. Pendekar, kau begini gagah, pasti kau adalah salah seorang pendekar besar dari Jawa Tengah, katanya, aku telah sangat menyesal karena telah salah lihat, aku mengharapkan agar kau sudi memaafkan, kisanak sekalian datang dari daerah jauh maka inilah bukan sembarang kunjungan. Maka kini aku mengundang kalian, sukakah mampir dalam gubuku karena aku akan menjamu teh kepadamu, bagaimana? Minta Raga Girang mendapat undangan ini, memang inilah yang ia harapkan. Diam-diam ia melirik ke arah kembang Arum dan Chandra Wulan untuk memberi tanda, akan tetapi ia tak segera menerima baik undangan itu. Terima kasih, katanya dengan pura-pura menolak. Ateng Jagalawa telah segera membujuk. Memang orang ini telah mengandung maksud sendiri. Ateng Jagalawa bersikap manis dan ramah sekali kepada mereka seakan-akan melupakan begitu saja pertempuran barusan itu. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Tunggul Bintoro karya Wahyu Mulyana. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. selamat menikmati